Kenapa harus dibuat cagar budaya, kenapa kewawasan meteng menjadi kewawasan cagar budaya, dan ternyata ini adalah perjalanan menuju persiapan menjadi cagar budaya. Sebetulnya sebaik-baiknya pelestarian cagar budaya kan yang penting dia tetap termanfaatkan. Benar, kalau kosong juga nggak terawat. Kalau kosong nggak terawat, itu orang tidak bisa mengakses, tidak bisa mengapresiasi. Kalau kita bicara cagar budaya, itu kan kita bicara mengenai satu warisan yang punya nilai penting, yang sebetulnya ingin kita teruskan kepada generasi yang akan datang. Jadi sebetulnya orientasi kita tentunya bukan kita hari ini, tapi bagaimana generasi yang datang bisa punya apresiasi terhadap itu. Memang problematiknya adalah bagaimana kita bisa memahami dalam generasi hari ini, generasi yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kenapa sekali saya mau dikhusnadi kembali menjumpai Sobat Budaya dalam Podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi BKI Jakarta. Ya, program Podcast Budaya ini tentu saja akan ditayangkan di Youtube kami. Jadi jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga share untuk mengetahui tema-tema apa yang diperbincangkan di episode-episode selanjutnya. Tapi kali ini, ini juga topik yang sangat menarik ya. Sobat Budaya yaitu tentang menimbang pelestarian kawasan menteng pas ke Jakarta tanpa status ibu kota. Dan kita akan ngobrol langsung dengan ahli di bidangnya yaitu ada Pak Punto Wijayanto yang merupakan tim ahli cagar budaya dan dosen arsitektur di Universitas Terusakti. Halo Pak Punto, gimana kabarnya? Selamat pagi, siang. Selamat pagi, siang segera malam. Kabar baik, sehat. Sehat ya. Gimana kabarnya, arsitekt-arsitektural yang ada di Jakarta? Yes, setelah Covid, aktivitas kembali, banyak proyek, mudah-mudahan banyak karya-karya bagus di Jakarta ya. Semoga ya. Semoga ya. Oke, ini Pak Untuk, temanya pelestarian kawasan menteng. Sebelum kita lanjut ke pasar Jakarta tanpa status ibu kota, kenapa nih ngobrolinnya kawasan menteng? Ya, kawasan menteng. Jadi di Jakarta itu ada tiga kawasan jaga-jaga. Ada kawasan menteng, Daburan Baru, mungkin ada kawasan kota-kota. Dan kalau kita penuh suri itu sebetulnya sudah sejak tahun 1972 itu diletapkan sebagai kawasan jaga-jaga. Tahun 2012 itu sudah ada upaya untuk meng-evaluasi sebetulnya seberapa efek di penetapan kawasan menteng sebagai jaga-jaga. Dari tahun itu saja sudah kelihatan bahwa sebetulnya banyak bangunan. Yang sebetulnya diharapkan di sini. Tapi ternyata banyak yang sudah terbongkar. Ya, mereka biasanya merenovasi atau dijual dengan pemalik baru. Dijual, pemalik baru memutuskan itu. Jadi binas kebudayaan, kemudian dua tahun belakangan ini itu mencoba untuk melihat kembali seberapa efektif. Perangka-perangka, kebijakan, ataupun program-program yang bisa dibuat dalam kawasan menteng. Dan memang di kawasan menteng itu adalah kawasan yang memang memiliki arsitektural kuno atau heritage gitu? Ya, sebagai kawasan jaga-jaga budaya. Tentu saja syarap-syarapnya ada bangunan jaga budayanya, ada situs jaga budayanya. Jadi kalau kita telusun dari sisi sejarah, itu kan kawasan menteng itu merupakan salah satu, merupakan yang pertama kawasan dunia di Batavia. Oh gitu? Jadi ini ada kawasan dunia yang pertama di Batavia saat? Ya, Batavia yang dirancang sebagai satu kawasan dunia. Jadi ketika Batavia di Batavia waktu itu dipindah, kemudian pemerintah Batavia waktu itu memutuskan untuk membuat satu kawasan dunia untuk mensupport atau mendukung kawasan di kawasan dunia. Dan menteng itu yang direncanakan sebagai kawasan dunia. Jadi sekitar awal abad ke-20.19.0. Itu alasannya. Kenapa banyak di dunia-dun tua, dunia-dun tua yang ada di? Yang ada di? Baik itu dunia waktu itu olah. Dan sekarang juga kita ada selain dunia juga ada kantor. Ataupun gereja. Ya betul, gereja ayam. Kalau mungkin tahu ya. Betul-betul. Oh itu salah satunya kenapa menteng diberikan kawasan jaga daerah. Oke. Nah kemudian perlu dilihat kembali aturan-aturan karena melihat sejak 1970 sampai sekarang. Sudah lama juga sih pas 1924. Eh 2024. Jadi kalau sudah perlu peninjauan kembali ya. Dan kalau kita ingat itu kan dulu zaman Pak Asadikin. Jadi semangat durian waktu itu dan kita menetapkan kawasan menteng. Dari perangku itu dalam rangka Jakarta dibangun sebagai sebuah kota yang baru. Tidak boleh melupakan sejarahnya. Jadi tiga lokasi itu. 2027-an di Jakarta 500 tahun. Jadi jangan sampai Jakarta itu diperhilangkan di Jakarta sejarah yang bermaksud. Terima kasih. Mungkin ini juga yang jadi tema kembali bahwa pas ke Jakarta tanpa status ibu kota gitu ya. Karena ada kekhawatiran-kekhawatiran apakah gitu sehingga sampai harus dihususkan. Kalau udah nggak jadi ibu kota emang kenapa kawasan menteng akan berubah menjadi gedung-gedung itu atau gimana Pak? Kalau kita melihatnya di sisi yang lain bahwa ketika Jakarta tidak punya status ibu kota sebetulnya kemudian. Jakarta punya visi yang lain itu ya kan jadi kota global. Ketika ini Jakarta yang menjadi kota global itu ada beberapa indikator. Ternyata ada salah satu indikator yang dipakai itu menyebutkan bahwa sebagai kota global makanya Jakarta itu harus punya fasilitas ataupun infrastruktur kebudayaan. Harus punya cabar budaya. Bahkan lebih baik lagi sebetulnya kalau punya lokasi yang diletakkan sebagai warisan dunia. Jadi itu salah satu cerita panik justru. Untuk menjadi sebuah kota global itu harus punya kawasan yang dilindungi. Bahkan kalau bisa ya statusnya dunia. Karena global kan. Berarti dibandingkan dengan kota-kota yang lain ada di dunia. Jadi misalnya kalau dibandingkan dengan kota Beijing, kota Singapur gitu kan. Singapur punya satu lokasi yang namanya kebun raya di Singapur itu sudah menjadi warisan dunia. Beijing, bahkan punya beberapa warisan dunia. Jakarta itu hampir, sekarang itu masih di dalam tentatif list ya kota tua. Tapi belum ada usaha untuk menjadikan itu sebagai warisan dunia. Kemudian harus punya museum, tidak hanya satu, dua, tiga, tapi banyak. Itu salah satu ciri-ciri kota global ya. Jadi kalau kita mikir, oh global, harus mendunia, harus modern. Malah khawatirnya, jadi nggak ada nih justru yang tua-tuanya. Karena kebudayaan itu salah satu aspek penting untuk men-support peta global. Iya, iya. Ini juga kan untuk mendukung menjadi BKJ ya, daerah khusus Jakarta. Apa yang juga harus menimbulkan identitas lokal. Identitas lokal, iya. Oh, oke. Sekarang mulai paham ya, Sobat Budaya. Sudah jelas kenapa harus dibuat cagar budaya, kenapa kawasan meteng menjadi kawasan cagar budaya. Dan ternyata ini adalah perjalanan menuju persiapan menjadi Jakarta Budaya. Oke, nah kemudian nih pertanyaannya. Yang sekarang sudah dilakukan, tadi kan Mbak Tah sempat menyebutkan bahwa ada kerjasama dengan dinas kebudayaan. Ada langkah-langkah apa? Ya, pertama kita melihat bahwa sebetulnya mengenai menteng sebagai kawasan cagar budaya. Itu sudah banyak menjadi kajian dari pihak Universitas, atau dinas kebudayaan sendiri gitu ya. Kalau dari pihak Universitas ataupun para pemerhati, mereka melihat bahwa semakin kesini jumlah cagar budaya yang ada di kawasan menteng itu semakin berkurang. Semakin berkurang? Semakin berkurang. Itu semakin pengetahuan kita bersama gitu ya. Ada di kawasan menteng itu ada sekitar tiga ribuan bangunan. Ya, kemudian kalau tahu ya bahwa di kawasan menteng itu kan ada yang namanya penggolongan. Ya, ada golongan A, golongan B, golongan C, golongan B. Golongan A itu di awal dulu itu ada sekitar, eh sorry, saya mulai sedikit dengan apa itu penggolongannya. Iya, golongan A itu apa yang termasuknya? Betul, betul. Jadi kalau satu bangunan ditetapkan sebagai golongan A, B, dan C, ataupun G itu karena dia memiliki nilai penting. Ya, dia cagar dua, dia memiliki nilai penting baik dari sisi historis, sejarah, kemudian dari sisi umur 50 tahun, kemudian dia juga punya nilai arsitektural, kemudian dia lemak untuk kawasan, ataupun dia menjadi satu penanda untuk kawasan menteng itu. Kenapa satu bangunan ditetapkan, ataupun dijadikan sebagai golongan A, kalau dia memenuhi semua keret-keretan. Kenapa satu bangunan dijadikan sebagai golongan B, kalau dia misalnya punya nilai asetur, ataupun punya nilai sejarah, atau dia punya dua nilai yang lain, jadi tidak lengkap. Dan itu juga golongan C dan B. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap perlakuan seperti apa yang diizinkan untuk masing-masing golongan. Jadi kalau golongan A, berarti tidak boleh diapa-apakan. Dirawat aja. Harus dirawat, harus dijaga, karena dia betul-betul mewakili representasi dari sebisa mungkin. Dan kalau golongan B, selubungnya ataupun tampilannya dipertahankan, tapi bisa melakukan renovasi di dalam. Golongan C, ya mungkin bisa sedikit. Ada banyak perubahan, tapi harus menjaga harmonisasi dengan golongan A dan golongan A. Golongan B, biasanya bangunan yang tidak punya karakter, jadi bisa dibongkar, tapi tetap dengan sejarah. Harus mempertahankan antara nuansa menteng. Nah, berarti yang masuk kira-kira golongan A, apakah mungkin yang dimaksud seperti kantor bapenang, atau mungkin tempat proklamasi yang punya nilai sejarah? Ya, yang jadi golongan A itu dulu sekitar ada 70-an. Itu karena dia punya nilai sejarah, kemudian secara asitektur juga penting dan pastinya umur gitu. Biasanya termasuk itu gedung bapenas, kemudian gereja, gereja sangka keresia, gereja KBIP yang disebutkan, yang terusnya di sini. Harus di sebelahnya gedung bapenas misalnya. Iya, itu gereja ayam biasanya kita sebut ya. Gereja ayam itu. Saat ini juga banyak bangunan yang digunakan oleh para ambasador dan negara lain gitu kan. Beberapa gedung-gedung tanesan yang dimaksud ya, di golongan A. Ya itu berarti punya tanggung jawab untuk merawat? Untuk merawat berjaga. Oke, itu yang golongan A, B, C, dan B. Jadi jumlahnya dulu kalau golongan A itu 70, golongan B itu bisa dibayangkan ya sampai 1.500. Banyak sekali. Golongan C ya mungkin ada 1.200. Golongan D yang tidak punya kontribusi terhadap meawasan sekitar 500. Tapi beberapa kajian belakangan menunjukkan bahwa jumlah mungkin ya golongan B atau punya kantor menteng yang di sekitar Empu. Eh, jauh banget. Jauh banget ya, betul. Tapi itu situasi yang sedang terjadi. Makanya kita, kami dari dinas pendudayaan, TACB, dinas pendudayaan, dan juga kampus seperti ini, TACB itu bukan kajian, memetakan kembali sebetulnya, betul nggak sih jumlah pengenangnya ada di mausan menteng yang punya nilai penting itu masih ada berapa. Berarti kan memang harus dikaji ulang, kenapa ini semakin menurun jumlahnya, dan apakah menurut Pak Pulpa sendiri sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab makin turunnya ini gitu? Apakah tadi sempat dibilangkan bahwa mungkin dibilangkan kepemilikan baru, mereka ingin berinovasi, apakah ada hal lain gitu Pak? Salah satu sebabnya mungkin bisa dilihat dari ada beberapa kajian. Jadi kawasan menteng memang nggak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Jadi ketika kawasan menteng itu terbuka, ya sebab itu lalu lalang, transportasi, dan sebagainya. Dan kemudian berpengaruh adanya perubahan fungsi ataupun perubahan dunia. Jadi lokasi-lokasi yang ibaratnya itu gerbang awasan menteng, itu biasanya pertama-tama kemudian berubah fungsi. Biasanya si pemimpin ataupun menolong untuk membuat bangunan yang baru, itu yang biasanya terjadi. Di beberapa jalan besaran kita lihat, entah itu jadi kantor, kantor partai gitu ya, ataupun jadi mal, rumah makan, dan sebagainya. Itu biasanya di jalan-jalan yang primer gitu ya. Saat ini banyak sekali restoran atau kafe yang menggunakan bangunan-bangunan tua ya. Walaupun sebetulnya menggunakan bangunan tua itu juga tidak kalah menarik sebetulnya. Benar. Daripada membongkar. Tapi peristiwa membongkarnya itu kan mungkin di waktu-waktu di mana penghargaan terhadap bangunan cagar budaya atau undang-undang tua belum begitu tinggi apresiasinya. Karena dari hasil kajian itu namanya menemukan bahwa bahkan tahun 2012-2013 ketika ada evaluasi kawasan menteng itu sudah banyak bangunan-bangunan yang berubah bentuknya, berubah fungsinya. Jadi angka perubahan itu sudah terjadi sekitar tahun 2010-2012. Iya. Tapi sebenarnya kalau fungsinya berubah dengan tetap mempertahankan bentuk ASI sesuai golongannya itu harusnya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah ketika fungsinya berubah, kemudian ikut merubah bentuknya untuk mengikuti kebutuhan fungsi yang baru itu. Karena sebetulnya sebaik-baiknya pelestarian cagar budaya kan yang penting dia tetap termanfaatkan. Benar, kalau kosong juga tidak terawat. Kalau kosong juga tidak terawat. Orang tidak bisa mengakses, tidak bisa mengapresiasi. Dan pemerintah DKI kami juga dikaji. Masih DKI kayaknya. Pemerintah Jakarta sebetulnya memberikan hasilitas untuk masyarakat penduduk kalau mereka ingin memanfaatkan. Kan ada tim ahli postaria, tim ahli cagar budaya. Misalnya gitu ya. Yang bisa membantu masyarakat untuk menginterpretasi, cari cara untuk memanfaatkan aset-asetnya. Tadi kan sampai bicara bahwa kurangi apresiasi masyarakat juga terhadap bedung-bedung sejarah ini. Makanya kayak yaudahlah direnovasi aja daripada nggak kepake gitu atau apa. Emang karena kadang kan kalau kita nggak tahu merawat hidung tua tuh. Wah gitu istilahnya loh Pak. Kayaknya ini dibetulnya tuh sama ada ikut lagi ini kapuran segala macam. Nah untuk bisa meningkatkan apresiasi terhadap bangunan-bangunan tua ini ada program-program yang akan dijalankan nggak Pak? Oke. Saya sedikit cerita juga bahwa memang situasinya memang kalau kita berurusan dengan cagar budaya itu kadang-kadang sifatnya top-down ya. Gimana maksudnya? Top-down tuh artinya bahwa kalau suatu bangunan menjadi cagar budaya tuh seolah-olah sih pemilik merasa banyak aturannya. Oh. Padahal sebetulnya kan kalau kita bicara cagar budaya itu kan ada niat-niat penting, tujuan yang baik, kenapa harus beristarikan. Nah veli penilai-nilai itu yang kadang-kadang juga tidak disampaikan kepada pemiliknya. Itu sayang sekali. Jadi sebetulnya di pemerintah Jakarta sendiri, kampus dan sebagainya itu salah satu isu adalah bagaimana menyampaikan isu-isu mengenai nilai penting itu terinternalisasi dengan sifat ini. Sehingga mereka merasa punya ikatan dengan nilai-nilai yang dibuat oleh bangunan. Tapi sudah pernah di, coba Pak? Apakah ada pertemuan? Apakah ada semacam seminar atau workshop gitu Pak? Kalau itu sosialisasi, ada gitu ya. Kemudian dari DKI, Dinas Kebudayaan itu juga kalau sekarang, kalau mau menetapkan pengunan cagar budaya pasti sosialisasi dulu. Jadi untuk memastikan bahwa pemiliknya tahu, sekarang ada proses pengusuran, penetapan, dan nilai-nilai penting apa sebetulnya yang menekati pengunan cagar budaya. Iya, tapi nggak tahu apa-apa juga juga rumahku sebenarnya. Kemudian juga yang kedua, pendekatan kita terhadap pelestarian memang selain tadi. Jangan sampai top-down juga kalau bisa kan, bottom-up. Cuma memang usaha ini hanya bisa dilakukan kalau bersama-sama. Karena kan mungkin teman-teman DKI kan sumber dari evolusi ini terbatas. Dan kebetulan sekali, di Jakarta ada banyak komunitas yang menyelenggarakan kegiatan jalan-jalan, kaki menteng, budaya baru, ataupun penerbuai. Itu sebetulnya sangat membantu sekali untuk menyampaikan pesan-pesan tadi. Betapa pentingnya kata budaya kepada para pemilik, kaki menteng, ataupun kawasan yang lebih. Ya, itu seru juga tuh. Sobat budaya mungkin ada yang pengaikutan kali ya. Jadi kayak semacam jalan kaki gitu ya, ke bangunan-bangunan yang tua. Terus nanti diceritain gitu ya. Bangunan tahun berapa, pernah dipahai apa, ceritanya gimana gitu ya. Dan itu yang kadang-kadang kan tidak tersampaikan, bahkan pemilik itu. Nggak tahu, ya benar-benar. Bahkan di akun media sosial juga ada tuh Pak, yang kadang-kadang suka meng-capture bangunan ini. Apa gitu. Tapi memang biasanya sudah dalam kondisi tidak rawat sih. Iya, itu untuk mengingatkan kita ada aset yang diletakkan, tapi kok terbengkalai misalnya. Membantu kita. Jadi gimana nih Pak? Apakah dari... Pak Punto, besar pernah teman-teman dari tim pelestarian cegat budaya, tim pelestarian cegat budaya, tim pelestarian cegat budaya, tim pelestarian cegat budaya, melihat kondisi pelestarian cegat budaya saat ini di kawasan Munteng, Apakah ada kamar-kamar yang akan dilakukan lebih intensif misalnya? Dalam rangka evaluasi, itu pertama-tama kita mau melihat kembali bagaimana proses ataupun penilaian sebetulnya terhadap kawasan Munteng. Jadi pada saat tahun 1970, kawasan Munteng dikatakan sebagai kawasan cegat budaya, itu prosesnya kan jauh berbeda dengan apa yang didiakan oleh undang-undang cegat budaya hari ini. Jadi kalau dulu itu melihat bangunan tua, itu langsung dikasih level penting, ini diusulkan sebagai cegat budaya, menggunakan A, B, C, atau apa. Tapi proses yang sekarang itu kan kita harus membuat kajian dulu, dalam arti bukan membuat prosesnya lebih lama, tapi betul-betul untuk mengetahui nilai pentingnya apa dan bagaimana kita harus mengapresiasi itu. Jadi tidak semata-mata kalau ada bangunan tua, dia jadi cegat budaya kan. Ya, itu. Ini sebagai ilustrasi bahwa orang-orang kan harus tahu bahwa kenapa Munteng itu menjadi kawasan cegat budaya. Karena dia dulu selain keunggian yang pertama, tapi juga merupakan keunggian yang dibangun dengan konsep Dardal City misalnya. Jadi kota di dalam taman, kalau saya sedikit secara teoretik, Dardal City itu kan diusulkan oleh seorang aksiter yang memiliki di sana pada zaman revolusi industri, ketika orang mencoba untuk mencari kehidupan yang lebih nyaman, dekat dengan alam. Mungkin tidak banyak area di Jakarta itu yang punya kualitas lingkungan, seperti di Munteng. Dan itu sebetulnya ketika Pak Arisa bikin mengatakan Munteng sebagai kawasan cegat budaya, supaya Munteng itu bisa menjadi inspirasi untuk pembangunan Jakarta yang berikutnya. Jadi kalau sekarang kita bicara mengenai kawasan cegat budaya, bagaimana kota itu dibangun ke dasarnya pada peningkatan alam, sosial, budaya. Nah itu sebetulnya perlu jadi inspirasi dari Munteng. Kita tidak melulu hanya bicara soal aspek sejarahnya saja. Tapi juga pelajaran-pelajaran yang lain seperti itu. Value itu sebetulnya yang mau kita angkat sekarang. Bicara Munteng, juga bicara soal landscape, ada kualitas ruang yang ingin kita tunjukkan kepada orang orang Jakarta. Mungkin itu juga penting bagaimana menempatkan Munteng dalam konteks kota global. Kota global tidak hanya kota yang punya sejarah juga, tapi punya kontribusi terhadap orang-orang sekalian lingkungan itu juga. Kalau kita bicara masalah keningkatan kenyamanan, tinggal di dalam kota yang diatur sedemikian, rupa di dalam taman, dengan pohon-pohon yang besar, jalanan yang luas gitu ya, ada space antara tetangga dan rumah-rumah yang lainnya. Tapi ini kan juga perlu dilihat bahwa mungkin hal-hal yang kenyamanan itu juga berbanding langsung dengan harga PBB, dan harga perangatan tawasan yang cukup mahal gitu ya. Apakah ini juga yang menjadikan salah satu alasan bahwa sekarang bangunan-bangunan tua itu jadi banyaknya tidak terawat gitu, karena mungkin biaya untuk penggunaan bangunan di sana juga cukup tinggi gitu. Dan apakah ini jadi salah satu kendala juga gitu, buat Pak Punto dan tim serta dikas kebudayaan untuk ayo jangan diubah, tapi kan untuk mempertahankannya juga perlu biaya yang cukup besar gitu. Itu kan jadi pendala nggak sih Pak? Ya itu satu hal yang memang harus didiskusikan, karena memang kalau kita bicara cagar budaya hari ini, itu kita hanya bicara soal aspek sejarahnya saja. Cagar budaya itu memang harus ditempatkan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, dari dalam arti bahwa tidak hanya tadi soal lingkungan, tidak hanya soal sisi sosial, tapi juga soal ekonomi. Itu kan pilar berkelanjutan gitu ya. Nah kita melihat tadi seperti juga saya sampaikan, sebaik-baiknya pelestarian dengan pasti yang dimanfaatkan. Itu yang kita dengar. Kemudian kalau si pemilik itu mencari gagasan ataupun ide, bagaimana memanfaatkan asetnya itu bisa berkomunikasi dengan BINAS PEMBUDAYA. Nah kemudian kalau terkait dengan BBB dan sebagainya, itu sebetulnya kan dipergub di DKI itu sudah diadakan. Adanya upaya kebijakan untuk pengurangan BBB untuk orang-orang, pemilik yang secara aktif, melestarikan, memanfaatkan aset agar budaya ini. Itu sudah dipergubung tahun 2015. Jadi kan sebetulnya undang-undang cadar budaya itu menyebutkan bahwa ada yang namanya insentif ataupun kompensasi. Jadi pengurangan pajak itu bagian dari insentif. Sebetulnya ada itu juga. Kemudian juga, ya sebetulnya insentif kan tidak hanya pengurangan pajak nih. Tapi insentif juga bisa berupa pendampingan, baik dengan cara teknis ataupun pendampingan yang lain-lain. Ataupun juga ya mungkin yang kalau tidak terlupa uang ya penghargaan. Nah itu yang dilakukan oleh BKB. Baik Pak. Apakah adanya ini disampaikan kepada sobat budaya yang mungkin juga pecinta? Ini ya bangunan tua. Soalnya juga saat ini anak-anak muda juga rasanya nyaman ya. Mereka mulai hang out di bangunan tua. Bangunan tua. Atau kawasan-kawasan tua yang, ya apa ya saat ini kan kawasan tua yang dipakai digunakan untuk anak-anak muda tuh misalnya posblok gitu Pak yang gedung posblok. Ada M-blok, ada posblok. Ada M-blok itu kan juga bangunan-bangunan tua gitu ya Pak. Jadi artinya semoga dua generasi muda yang pelanjut ini juga mereka bisa ikut apresiasi gitu situasinya. Silahkan Pak Punto. Ya betul. Saya mau menggarisbawahi sebetulnya bagiannya itu karena kalau kita bicara jaga budaya heretis, itu kan kita bicara mengenai satu warisan yang punya nilai penting yang sebetulnya ingin kita teruskan kepada generasi yang akan datang. Jadi sebetulnya orientasi kita tentunya bukan kita hari ini, tapi bagaimana generasi yang ada dan tua bisa punya apresiasi terhadap itu. Memang problematiknya adalah bagaimana kita bisa memahami dengan generasi hari ini, generasi yang terdatang gitu. Jadi kalau tidak mau, pendekatan-pendekatan seperti yang non-postblok gitu ya, yang lebih dinamis, akan berpengaruh dengan ada klostarian, menteng, ketatuan, kebaran baru. Artinya Pak, kita tidak lagi bicara mengenai klostarian itu sebagai yang sekedar menunjungi, menjaga, tapi juga didorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan. Masalah-masalah sih pasti ada, tapi kalau cara pandang kita juga terhadap jaga budaya lebih dinamis, responsif terhadap perkembangan kota, termasuk tadi. Kalau Jakarta mau jadi kota global, ya mari kita lihat sebetulnya blok-blok seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk mencari. Jadi harapannya menteng tahun 72 tetapkan sebagai kawasan negara, cagar budaya, kita evaluasi dengan harapan supaya tetap relevan dan jadi cagar budaya di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Punto, good luck, tetap semangat bersama tim, cagar budaya, dan juga tentu saja dari dinas kebudayaannya untuk bisa mensosialisasikan, supaya bisa mencapai Jakarta Global City yang mempunyai secara dunia. Baik, terima kasih Pak Punto, sahabat budaya, seru kan ya, ngobrol-ngobrol mungkin ada yang punya rumah di darah kawasan menteng, atau kalau hari minggu biasanya suka jalan-jalan, ya kan pagi di sekilang menteng, ada taman lembang, ada taman surat pagi. Jadi mudah-mudahan ini pembicaraan kita jadi mengerti kenapa kawasan menteng itu tampak nyaman dan memang sudah dibuat dan di-design dari zaman di-ahulu kalahnya dengan pemerintah Belanda untuk menjadi kawasan menteng yang nyaman. Nah mudah-mudahan topik-topik seperti ini bisa menginspirasi kita ya mengenai bagaimana kita mengapresiasi yang namanya budaya bukan hanya sekedar tarian, makanan, tapi juga ternyata bangunan-bangunan. Makasih sekali Pak Punto, kita akan berjumpa lagi di tempat yang lain Pak, episode yang lain ngobrolin yang lain ya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast budaya berikutnya, dadah.